Halo selamat sore baturan semuanya Jumpa lagi sahabat saya Di vlog saya Sapa japan Sekarang saya berada di Himi Di pinggir pantai Nah Himi ini terkenal Tiga Tiga yang membuat dia terkenal Yaitu ikan Ikan yang segar-segar Jadi sashimi itu Banyak dihasilkan di Kota Himi ini Yang kedua Itu udongnya Sekarang kita mau pergi Nyoba rasa udong Dia itu termasuk top 3 di Jepang Nah yang ketiga Itu Hattori-kung Kalian kalau Di jaman 80-an atau 90-an Lepas ya Pasti tahu Ninja Hattori kan Nah ini jembatannya Seperti ini jembatannya Ah di depan Nah yang di depan ini Jembatan Hattori-kung Kita lihat dari sini Coba Nah itu Kita lihat nanti Yaitu Yaitu Jembatan Hattori-kung Dipanggil Kun itu Panggilan untuk anak kecil Di Jepang Kalau besar Kalau besar San dipanggil Karena Hattori itu Anak kecil Jadinya dipanggil Hattori-kung Ninja Hattori Jadi bocah Jadi bocah Ini ada burung bango Nah Burung bango Nah ini dia Jembatan Hattori-kung itu Ada patungnya Mungkin nanti kita coba lihat Nah ini dia itu Burung bango itu Berdampingan Zaman Nah sekarang Kita mau Ketempat udongnya Seperti apa Rasanya Kita mau coba Mungkin enak sih Katanya Ini yang terkenal Kota ini Karena udongnya Nomor 3 Di seluruh Jepang Nah ini tempatnya Nah ini tempatnya Baturan semuanya Ini Kita coba masuk Mungkin Rame orang Nggak tahu Apa namanya Mikisang Mikisang Ini tempatnya Baturan semua Seperti Nggak ada kehidupan Seperti rumah Biasa Kita coba masuk Ya Eh Mati kan Nah mungkin kita Nggak bisa Ambil gambar Di selama Kita masuk Aja Masak Seperti itu Tempat Masak Itu Itu dia Baturan semuanya Jadi Seperti yang saya bilang Tadi Kalian hanya tahu Ninja Hattori itu dari Jepang Tapi sekarang Tapi sekarang Inilah Kotanya di tempat saya sekarang Ini Namanya Himi Jadi itu Ninja Hattori Itu lahir di kota ini Satu Dua Tiga Wow Wow Keluar asap Wow Mudah Mudahnya jelas Ini di Di mata Kamera Karena sedikit Sudah mulai sore Sekarang kita ke depan Wow Ini Ninja Hattori akan keluar Keluar dari mana Nih Hattori Ada musiknya Wow Itu ada Gunung Apa Namanya Menara Tuh Oh Itu Dia Suku keluar Siapa Nama Cerita Kita Lihat Dari sana Lebih dekat Coba Wow Nah Jadi Seperti ini Ya Patra Semuanya Ini Dia Ini Kucingnya Mungkin Nah Itu Dia Hattori Keluar Tuh Dia Keluar Di sebelah Sana Wow Mau ngapain Lagi Dia Tuh 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 Jadi Lagunya Musiknya Seperti Ini Keluar Nah Itu Siapa Namanya Lupa Itu Temen Itu Nah Itu Dia Terima Tuh Oh 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 Tuh Tuh Dih Bisa Apa dikrotkan keluar lucu sekali itu wajahnya sekung jahat tori seperti ini mungkin anak kecil senang deh tuh dari mobil nah itu siapa lagi yang keluar lagi itu bawa Oh ada naga dibawa keluar itu ya layan itu ada seperti barongsai seperti barongsai ke luar saya kira dia mau apa berantem ini atraksinya Wow mungkin sudah selesai yuk dibuat seperti asap dibuat seperti asap padahal ini air ini mungkin sudah sudah berhenti mungkin ini oke beri tepuk tangan itu dia pertunjukan hato rekong dan kawan-kawan baturan semuanya sudah selesai jadi kita sudah pun akan pulang nah itu dia baturan semuanya sudah tercapai saya penasaran karena saya lihat di TV itu hato rekong yang mudah-mudahan kalian bisa terhibur sama hato rekong oke baturan semuanya segitu dulu video saya kita lanjutkan di video berikutnya semoga kalian terhibur sama hado rekong semoga kalian senang bernostialgia kembali mengingat masa kecil sampai jumpa di video berikutnya apa ya saya mau bilang lagi pokoknya ikuti terus lah Sapa Jepang kalau kalian suka dengan Jepang keindahan alam saya akan coba menyajikan pemandangan-pemandangan yang indah fisiknya di Jepang oke dari dari kota Himi kelahiran ninja Hattori saya ucapkan sampai jumpa dadah no ya 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 selamat menikmati